Kalau lo mau jadi cowok yang punya kekuatan sejati, lo harus punya bahan bakar yang cukup, bro. Bahan bakar yang bisa bikin lo maju terus di tengah kondisi sulit saat kenyataan nggak sesuai dengan harapan, saat lo terus-terusan menghadapi ujian di jalan kesuksesan. Ibaratnya mobil, sebagus-bagusnya mobil, secanggih-canggihnya mesinnya, nggak akan jalan tanpa bahan bakar. Begitu juga dengan lo, bro. Dan di video ini, gue bakal bantu lo untuk lebih menyadari di mana lo bisa terus-terusan recharge sumber kekuatan lo. Ini penjelasannya. Nomor 1. Sumber pertama, diri sendiri. Ini ada kaitannya sama mimpi dan target yang lo kejar. Keinginan untuk sukses, keinginan untuk membuktikan diri. Pakai semua emosi yang lo rasain sebagai bahan bakar untuk maju terus. Baik emosi positif seperti bahagia, rasa bersyukur dan motivasi, juga emosi negatif, seperti rasa marah, malu, atau sedih. Intinya, lo harus bisa menyambungkan antara apa yang lo rasakan dan apa yang lo kejar. Pastikan, emosi positif nggak bikin lo terlena dan emosi negatif nggak bikin lo takut untuk terus maju. Sumber kedua, orang tercinta. Sekuat-kuatnya cowok di dunia, lo nggak akan kuat berjuang sendiri. Lo perlu seseorang lain yang terus mengingatkan tujuan lo untuk berjuang. Yang kalau lo lihat, langsung bikin semangat. Yang bikin lo rela berkorban ngelakuin apapun buat kebahagiaan mereka. Bisa jadi istri, anak, orang tua, saudara, atau orang-orang penting dalam hidup lo. Kalau kekuatan diri sendiri udah mulai goyah, lihat mereka, bro. Ngobrol sama mereka, minta dukungan, minta dikuatkan. Support, bantuan, bahkan segedar senyuman dari mereka. Pasti bisa bikin lo kuat lagi. Sumber ketiga, Sang Maha Kuasa. Perjuangan hidup itu berat, bro. Mungkin akan ada titik di mana lo udah ragu sama diri sendiri. Orang-orang tercinta mungkin juga nggak akan selalu mendukung. Kalau ini udah terjadi, lo akan sadar kalau lo butuh Tuhan. Apapun agama lo, kalau cowok mau kuat, wajib deket sama Tuhan. Bahkan, kalaupun lo ateis, lo pasti meyakini ada kekuatan yang lebih besar dari lo di alam semesta. Ibadah, berdoa, berkomunikasilah dengan Tuhan. Tanya, berpikirlah, apa alasan sang pencipta menciptakan lo di dunia ini? Dan mintalah bantuannya. Minta diberi kekuatan dari Tuhan untuk menjalankan misi mulia lo di dunia. Kesimpulannya, inilah tiga sumber kekuatan yang tidak terbatas untuk seorang pria sejati. 1. Impian dan cita-cita pribadi 2. Orang-orang tercinta 3. Sang Maha Kuasa Share Siapa orang-orang yang selama ini jadi sumber kekuatan lo untuk terus berjuang ya, bro? Semangat!